Setiap tahunnya terjadi peningkatan kepadatan dan keramaian di Mekah dan Madinah saat musim haji. Hal tersebut seringkali menyebabkan calon jamaah haji dari berbagai penjuru dunia tersesat ketika beribadah, dikarenakan minimnya pengetahuan tentang lokasi. Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Tabalong, Nafhan Fansuri, mengimbau calon jamaah haji untuk mengenali lokasi lingkungan ibadah dan hotel, serta gedung-gedung sekitar penginapan. Calon jamaah juga disarankan untuk tidak bepergian sendiri, menjaga komunikasi dengan petugas haji, dan selalu mengenakan tanda pengenal. Karena alat komunikasi sudah tersedia, barangkali juga harus menyiapkan nomor handphone dan mengetahui nomor handphone petugas. Sehingga kalau sesuatu ada yang kita memerlukan bantuan petugas, itu bisa kita cepat menghubungi. Atau kita menemui petugas yang bertugas di Saudi atau di lapangan, sehingga kita dapat menanyakan kalau ada sesuatu yang perlu kita tanyakan pada saat kita berpergian dengan petugas tersebut. Nafhan menambahkan, penting bagi calon jamaah haji untuk mengenali nomor pintu masuk saat memasuki masjid, dan mengenali tanda kemah di Mina, serta berangkat bersama rombongan saat melontar jumroh.